Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil dari 35 3 per 4 dikurang 23 per 10 dikurang 13 4 per 20. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya di sini kita akan nyatakan terlebih dahulu setiap pecahan campuran pada soal ini menjadi pecahan biasa. Nah, untuk menyatakannya caranya seperti ini. Yang pertama perhatikan untuk 35 3 per 4. Jadi yang pertama di sini 4-nya itu kita kalikan dengan 35. Artinya penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Oke? Nah, untuk 35 dikali 4 kita bisa gunakan perkalian bersusun. 4 dikali 5 20, 0 kita tulis, 2 kita simpan. 4 dikali 3 12, ditambah 2 kita dapat 14. Jadi kita dapat hasilnya adalah 140. Nah, selanjutnya 140 ini kita tambah dengan 3. Nah, untuk 140 ditambah 3. Nah, ini kita hitung. 0 tambah 3, 3. 14-nya langsung turun. Jadi kita dapat hasilnya 143. Nah, 143 inilah yang menjadi pembilang. Kemudian penyebutnya tetap 4. Seperti itu. Oke, jadi 35 3 per 4 itu sama dengan 143 per 4. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan nyatakan 23 per 10 menjadi pecahan biasa. Kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, 23 per 10 itu sama dengan 203 per 10. Nah, selanjutnya kita tentukan pecahan biasa untuk 13 4 per 20. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan bentuk pecahan biasanya ke soalnya. Jadi kita dapat hasilnya adalah 143 per 4 dikurang 203 per 10 dikurang 264 per 20. Nah, selanjutnya untuk menentukan hasil pengurangannya di sini kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya di sini kita akan gunakan KPK dari 4, 10, dan 20. Untuk KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya, kelipatan yang sama dari beberapa bilangan dan kelipatan yang sama tersebut adalah kelipatan yang terkecil. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan KPK dari 4, 10, dan 20 kita harus tentukan terlebih dahulu kelipatan dari 4, kelipatan dari 10, dan kelipatan dari 20. Baru kemudian kita pilih kelipatan yang sama dan kelipatan tersebut adalah yang paling kecil. Seperti itu. Nah, sebelum menentukannya, di sini kita harus pahami yang dimaksud dengan kelipatan. Nah, kelipatan dari suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang diperoleh dari hasil kali, bilangan asli dengan bilangan tersebut. Nah, untuk bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, saya kira jelas ya, cofrens? Nah, jadi selanjutnya kita akan tentukan kelipatan dari 4, kelipatan dari 10, dan kelipatan dari 20. Nah, yang pertama kita akan kalikan bilangan 4, 10, dan 20 dengan bilangan asli yang pertama, yaitu 1. Jadi, di sini kita akan kalikan 1 dengan 4. Nah, 1 dikali 4, 4. Jadi, 4 ini adalah kelipatan dari 4. Oke, nah, selanjutnya kita tentukan kelipatan dari 10. Jadi, kita kalikan 1 dengan 10. Nah, hasilnya 10. Jadi, 10 ini juga kelipatan dari 10. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dengan 20 untuk menentukan kelipatannya. Jadi, kita dapat 20. Jadi, 20 ini adalah kelipatan dari 20. Nah, dari sini kita belum dapat kelipatan yang samanya. Jadi, kita akan tentukan kelipatan yang lainnya sampai kita dapat kelipatan yang samanya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk kelipatan kedua dari 4, 10, dan 20 yaitu 8, 20, dan 40. Kemudian, kelipatan ke-3 dari 4, 10, dan 20 yaitu 12, 30, dan 60. Kemudian, untuk kelipatan ke-4 dari 4, 10, dan 20 yaitu 16, 40, dan 80. Kemudian, untuk kelipatan ke-5 dari 4, 10, dan 20 yaitu 20, 50, dan 100. Oke, nah, dari sini kita dapati kelipatan persekutuannya yaitu 20. Oke, co-friends? Nah, inilah kelipatan persekutuan terkecilnya. Karena inilah kelipatan persekutuan yang pertama kali didapat. Karena jika kita teruskan mencari kelipatan dari 4, 10, dan 20, maka kita akan dapati kelipatan persekutuan yang lain. Dan, kelipatan persekutuan yang akan kita dapat tentunya itu bukan lagi kelipatan persekutuan yang terkecil. Oke, co-friends? Jadi, saya kira jelas ya. Jadi, kita dapat kelipatan persekutuan terkecil dari 4, 10, dan 20. Itu adalah 20. Oke? Jadi, selanjutnya di sini kita akan nyatakan 143 per 4 menjadi pecahan berpenyebut 20, dan 203 per 10 menjadi pecahan berpenyebut 20. Untuk 264 per 20 ini sudah menjadi pecahan berpenyebut 20. Oke? Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan tentukan pembilang yang tepat. Nah, untuk menentukan pembilangnya caranya seperti ini. Perhatikan untuk 143 per 4. Jadi, 20-nya itu dibagi dengan 4. Hasilnya kita dapat 5, karena 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Oke? Selanjutnya, 5-nya itu kita kali dengan 143. Nah, kita dapat hasilnya 715. Jadi, 715 per 20 itu sama dengan 143 per 4. Nah, selanjutnya kita tentukan pembilang yang tepat untuk pecahan 203 per 10 yang dinyatakan dengan penyebut 20. Oke? Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita dapat 406 per 20 itu sama dengan 203 per 10. Nah, kita masukkan nilainya ke soalnya. Nah, jadi di sini kita dapat 715 per 20 dikurang 406 per 20 dikurang 264 per 20. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka di sini cukup kita kurangkan pembilangnya. Jadi, kita dapat 715 dikurang 406 dikurang 264. Nah, karena operasinya sama-sama pengurangan, maka di sini kita akan selesaikan lebih dulu operasi pengurangan. Nah, kita dapat hasilnya yang paling kiri, yaitu 715 dikurang 406. Nah, kita dapat hasilnya 309. Selanjutnya, ini dikurangi dengan 264. Kemudian penyebutnya tetap 20. Oke? Nah, untuk 309 dikurang 264, kita dapat 45. Penyebutnya 20. Jadi, kita dapat hasil pengurangannya adalah 45 per 20. Selanjutnya, di sini kita akan nyatakan 45 per 20 menjadi pecahan campuran. Untuk menyatakan pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, caranya adalah pembilangnya dibagi dengan penyebutnya. Jadi, untuk 45 per 20 kita nyatakan menjadi pecahan campuran, maka 45-nya dibagi dengan 20. Nah, 45 dibagi 20 kita dapat yang mendekati 2. 2 dikali 20 kita dapat 40. Nah, ini kita kurangkan. 45 dikurang 40 kita dapat 5. Nah, 5 dibagi 20 itu tidak bisa. Jadi, dari sini kita dapat sisa pembagian itu 5. Kemudian, untuk hasil pembagian itu adalah 2. Nah, dari sini kita nyatakan menjadi pecahan campuran. Maka, untuk hasilnya, yaitu 2, itu menjadi bilangan bulatnya. Jadi, kita tulis di depan. Selanjutnya, untuk sisa, yaitu 5, itu menjadi pembilangnya. Jadi, kita tulis di atas. Kemudian, untuk pembagiannya, yaitu 20, kita nyatakan menjadi penyebutnya. Jadi, kita tulis di bawah. Seperti itu. Jadi, hasil pengurangannya adalah 2 5 per 20. Nah, selanjutnya, 2 5 per 20-nya ini kita akan sederhanakan. Nah, yang bisa kita sederhanakan di sini adalah pecahannya. Yaitu, 5 per 20. Jadi, untuk menyederhanakan 5 per 20, maka di sini, masing-masing pembilang dan penyebutnya itu kita akan bagi dengan FPB-nya. Nah, untuk FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan dan faktor tersebut adalah yang paling besar. Jadi, untuk menentukan FPB dari 5 dan 20, di sini kita akan tentukan terlebih dahulu faktor dari 5 dan faktor dari 20. Nah, kemudian kita pilih faktor yang sama dari 5 dan 20. Dan kita pilih faktor yang paling besarnya. Seperti itu. Oke? Nah, sebelum menentukan faktor dari 5 dan 20, di sini kita harus pahami yang dimaksud dengan faktor. Nah, faktor dari suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan. Membagi habis itu artinya hasil pembagiannya adalah bilangan bulat. Jadi, untuk menentukan faktor dari 5, kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 5. Begitu juga untuk 20. Kita akan cari faktor dari 20, yaitu kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 20. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan faktor dari suatu bilangan adalah kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya bilangan yang akan kita tentukan faktornya. Nah, pasangan bilangan inilah yang akan menjadi faktor dari bilangan tersebut. Maksudnya seperti ini, misalkan kita punya suatu bilangan yang akan kita tentukan faktornya, katakanlah C. Jadi, di sini kita akan cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya C. Nah, misalkan A dikali B itu sama dengan C. Nah, dari sini kita bisa nyatakan menjadi pembagian ya, berdasarkan hubungan antara pembagian dan perkalian. Yaitu, C jika dibagi dengan A, maka hasilnya adalah B. Atau, C jika dibagi dengan B, maka hasilnya adalah A. Oke, jika B-nya ini adalah bilangan bulat, maka A membagi habis C. Dan jika A-nya ini bilangan bulat, maka B membagi habis C. Karena A dan B itu membagi habis C, maka kita simpulkan A dan B itu faktor dari C. Seperti itu. Oke? Kira-kira jelas ya, cofrens? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba tentukan faktor dari 5. Nah, untuk menentukan faktor dari 5, jadi di sini kita akan cari pasangan bilangan yang jika dikali hasilnya 5. Nah, kita dapat 1 dikali 5, sama dengan 5. Nah, dari sini kita dapat 5 jika dibagi dengan 1 hasilnya 5. Atau, 5 jika dibagi dengan 5, maka hasilnya 1. Nah, 5 itu bilangan bulat, maka 1 membagi habis 5. 1 bilangan bulat, maka 5 membagi habis 5. Karena 1 dan 5 membagi habis 5, maka kita dapat faktor dari 5, itu adalah 1 dan 5. Oke? Nah, hanya inilah pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 5. Tidak ada lagi pasangan bilangan yang lain jika dikalikan hasilnya 5 selain yang telah kita tuliskan. Jadi, faktor dari 5 itu cuma 1 dan 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kita akan tentukan faktor dari 20. Jadi, di sini kita akan cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 20. Nah, inilah pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya 20. Jadi, berdasarkan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka dari sini kita dapat faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oke? Nah, selanjutnya dari sini kita tentukan faktor persekutuannya, yaitu faktor yang sama. Nah, kita dapat faktor persekutuannya itu adalah 1 dan 5. Oke? Nah, selanjutnya dari faktor persekutuan ini kita pilih yang terbesar. Nah, yang terbesar kita dapat 5. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 5 dan 20 itu adalah 5. Jadi, selanjutnya di sini kita akan bagi 5 dengan 5 dan 20 dengan 5. Nah, kita dapat 5 dibagi 5, 1. Per 20 dibagi 5, kita dapat 4. Karena 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Oke? Jadi, bentuk sederhana dari 5 per 20 itu sama dengan 1 per 4. Nah, kita masukkan nilainya ke soalnya. Jadi, 2, 5 per 20 itu sama dengan 2, 1 per 4. Oke? Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.